Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan diberi semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK di kelas 2 Baik anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu Angkat kedua tangan kalian dan tundukkan kepala kalian Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'udu wa iyaka nasta'in Ihrina siratul musta'in Siratul ladzina an'abdha alayhim Uyiril madhubi alayhim Walad-dholin amin Robbifirli waliwalidaya walil mu'minina amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil ammadin nabiya wa rasulah Robbifidani ilma wa rasulah nifah Wa ju'alni min ibadikad soli'in amin Selanjutnya marilah kita membacakan Salawat Maria Bismillahirrohmanirrohim Tanalu bi'il uqadu wa tampariju bi'il kurabu Wa tungkodo bi'il hawa'iju Wa tunalu bi'il roko'ibu Wa usnul qawadimi wa yustasqomamu Bi wajil karim wa ala alihi Wa sobihi fi kulli lam hatim wa nafasin Wa nafasin bi'adadikuli maklumina Anak-anak untuk materi pembelajaran hari ini Yaitu pola gerak dominan Sudah tahu ya kalian pengertiannya Pola gerak dominan nanti yang kita pelajari Yang pertama gerakan berpindah Tolokomotor dan gerakan keseimbangan Tahukah kalian gambar di bawah ini anak-anak Yang pertama ini adalah gambar lompat jauh Dan yang kedua ini adalah gambar gerakan meniti Meniti adalah gerakan berjalan di atas balok keseimbangan Tolokomotor dan gerakan keseimbangan ya anak-anak Ini termasuk contoh pola gerak dominan Yang ini berpindah tempat Dan yang ini keseimbangan Pola gerak dominan Lokomotor atau berpindah tempat Lompat jauh Sudahkah kalian tahu lompat jauh anak-anak? Lompat jauh termasuk capang olahraga atletik Ya anak-anak Gerakan melompat Lompat jauh adalah gerakan melompat yang dilakukan di atas lintasan Dan dilakukan sejauh mungkin Jadi lompatannya harus jauh Ada pun tahapan gerakan lompat jauh Yang pertama awalan Dilakukan dengan berlari Kemudian tolakan Dilakukan dengan satu kaki atau kaki terkuat Tolakannya nanti di atas balok Untuk menolak Ada tandanya sendiri di lintasan Yang ketiga Melayang Melayang itu adalah posisi tubuh Berada di udara Kemudian yang terakhir Mendarat Ketika mendarat lompat jauh Menggunakan kedua kaki Dengan lutut mengepir Gerakan dan lintasan lompat jauh ini Ya anak-anak Dia berlari dari sini Kemudian menolak di papan ini Jadi menolaknya Tidak boleh lebih di depan papan ini Kalau di belakangnya boleh Tapi tidak efektif ya anak-anak Harus di sini Ditolakan ini Menolak satu kaki Kemudian melayang Ini adalah posisi melayang Saat tubuh berada di udara Dan mendarat Menggunakan kedua kaki Kenapa pak Kalau mendarat Kau menggunakan kedua kaki Anak-anak Ketika mendarat Lompat jauh Lompatannya akan tinggi Dan jauh Jadi dihancurkan Menggunakan dua kaki Biar tumbuhannya kuat Kamu tidak cedera Dan tidak terjatuh Lakota ini Berisikan pasir ya anak-anak Jadi Empuk Untuk mengurangi Entahkan Jadi enak Kalau mendarat di pasir Biasanya yang dipakai Pasir pantai Yang bagus Bermain Dengan gerak melompat Ada banyak macam Gaya dalam melompat Anak-anak Sekarang perhatikan Gerakan melompat berikut Yang pertama Adalah contoh Gerakan lompat jauh Yang kedua Contoh Gerakan lompat tinggi Melompat Menggunakan tolakan Satu kaki Kaki yang mana Kanan atau kiri Kaki yang terkuat Bisa kanan atau kiri Setiap orang memiliki Kaki yang terkuat Berbeda Beda Selanjutnya Memperagakan Gerakan menekuk Lutut Gerakan menekuk Lutut Anak-anak Berguna Untuk berlatih Keseimbangan Gerakan ini Sering dilakukan Ketika kita Melakukan Pemanasan Yang pertama Berdiri Dengan satu kaki Dan kaki lainnya Menekuk di depan Menekuk ke depan Lihat Contoh seperti ini Angkat satu kaki Yang sebelah kanan Biasanya Pak Firza Bilang seperti itu Yang kedua Berdiri dengan Satu kaki Dan kaki lainnya Menekuk ke belakang Seperti ini Ya anak-anak Yang keempat Berdiri dengan Satu kaki Dan satu kakinya Dibuka ke samping Ya seperti Ini Coba nanti Kalian lakukan di rumah Untuk belajar Ya Biar seimbang Jadi ketika Mengangkat satu kaki Tubuhnya Gak boleh Koyang-koyang Yang harus menjaga Keseimbangannya Melakukan Latihan Gerak Keseimbangan Ayo Berlatih Keseimbangan Bersama Teman-temanmu Yang pertama Adalah Jalan Di atas Garis lurus Berlatih Keseimbangan Tubuh Dalam berjalan Kalau kalian Di sini Sudah bisa Beralih Ke Sini Berlatih Keseimbangan Tubuh Dengan alat Atau berjalan Di atas Balok Titian Ya anak-anak Pak Ini kenapa Kalau berjalan Di atas Balok Titian Tangannya kok Direntangkan Yang tahu Anak-anak Tujuannya Merentangkan Tangan Kedua tangan Kesamping Ketika Berjalan Di atas Balok Tujuannya Untuk apa Untuk Menjaga Keseimbangan Jadi tangannya Direntangkan Biar seimbang Ya Keseimbangan Itu ada Dua Anak-anak Yang pertama Keseimbangan Statis Dan Dinamis Kalau Statis Itu Dilakukan Di tempat Atau tidak Berpindah Tempat Contohnya Berdiri dengan Satu kaki Seperti yang Tadi Ya Slide tadi Kemudian Menirukan Gerakan Pesawat Terbang Nah Yang ini Contoh Keseimbangan Dinamis Keseimbangan Yang dilakukan Dengan Berpindah Tempat Contohnya Gerakan Meniti Berjalan Di atas Balok Keseimbangan Atau Papan Titian Atau Berjalan Di atas Garis Yang Lurus Baik Anak-anak Untuk materi PJUK Di tema 6.3 Dan Tema 6.4 Mengenai Pola Gerak Dominan Yaitu Berpindah Tempat Dan Keseimbangan Sudah Selesai Ya Tadi Kita Sudah Belajar Apa Yang Pertama Lompat Jauh Ya Ada Empat Tahap Awalnya Berlari Tolakan Menggunakan Satu Kaki Yang Ketika Melayang Dan Yang Keempat Mendah Rat Kemudian Kita Belajar Gerak Meneguk Lutut Tujuannya Untuk Apa Tadi Berlatih Keseimbangan Dan Yang Terakhir Kita Belajar Gerakan Keseimbangan Dinamis Dengan Gerakan Berjalan Atau Meniti Terima kasih Anak-anak Atas perhatiannya Semoga Ilmu Yang Disampaikan Pak Firsa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih